Intro Halo Ndru, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas Spoiler Perfect World Episode 148 yang serangkum dari novelnya Setelah diselamatkan oleh Dewa Willow dan yang lainnya Apakah yang akan Sihau lakukan? Penasaranan kisahnya? Langsung saja kita ke Spoilernya Setelah mendengar perkataan dari Sihau Kin Yining dan Ziziling hanya mengelah nafasnya Pasalnya Sihau sekarang sudah tumbuh dewasa Ia bebas menentukan pilihannya sendiri Apalagi mereka berdua mengasuhnya hanya dalam waktu singkat Kemudian Sihau bertanya tentang kondisi aman pada kedua orang tuanya Wanita ini sudah sangat berjasa bagi hidup Sihau Ia ingin tahu bagaimana kondisi wanita itu sekarang Kedua orang tuanya pun akan menanyakan dan mencari tahu tentangnya Mereka berjanji akan mengirimnya pada Sihau Kemudian Sihau meninggalkan orang tuanya menuju Dewa Willow Di sana Chow Yuseng menyampaikan ada beberapa individu yang tak tahu malu datang dari dunia luar Mereka menyapu semua Dewa Surgawi di 3000 provinsi Katanya kelompok itu juga mencari keberadaan Sihau Selain itu alam kuno 9 surga dan 10 bumi semuanya akan bergabung Mendirikan Akademi Suci, Akademi Abadi dan yang lainnya Sihau yang mendengarnya tidak terlalu peduli Siapapun yang persulitnya akan dilawan oleh Sihau Tepat pada saat ini Dewa Willow menggerakkan tangannya Lampu hijau menyapu keluar membawa Sihau pergi ke langit Kedaulen dan keberadaan Abadi juga ikut bersamanya Kelompok mengereka menghilang dari tempat itu Sihau ingin tahu dirinya akan dibawa kemana oleh Dewa Willow Ia ingin tahu juga kemana Dewa Willow akan segera menghilang Ketika sampai di suatu pegunungan Dewa Willow baru mau bercerita pada Sihau Nyatanya Dewa Willow ini tidak tahu seberapa jauh dirinya telah pergi Ia tak tahu bagaimana kondisi tubuh utamanya di gerbang primordial Ketika Sihau mendengar ini pikirannya sangat terguncang Bahkan orang sekuat Dewa Willow masih belum jelas keberadaannya Namun Sihau ingin pergi ke sana menjelajah bersama dengan Dewa Willow Dewa Willow adalah orang yang membesarkannya Jadi ia secara alami harus pergi bersamanya Dewa Willow minta Sihau tidak memasuki gerbang primordial Tempat itu sangat berbahaya Bahkan sepanjang sejarah tidak ada yang berhasil selamat dari sana Hanya sosok yang benar-benar Abadi yang mampu melakukannya Namun hingga saat ini tidak ada sosok yang abadi seperti itu Keberadaan abadi saja tidak cukup untuk masuk ke sana Sihau yang mendengar itu merasakan keheningan Ia merasakan tekanan besar ketika Dewa Willow membicarakan tentang umur panjang Pasalnya saat ini ia juga sedang mendalami jalur dao itu Apakah dirinya tidak akan menemukan keabadian yang ia inginkan Selain itu Sihau juga ingin menjadi yang paling kuat di alam atas Dengan begitu ia bisa menyapu semua musuhnya Dewa Willow yang mendengar ini mengungkap Kalau jalan yang Sihau ambil masih cukup rumit Ia akan kehilangan terlalu banyak di sepanjang jalan Kemudian Dewa Willow berkata Setelah bertahun-tahun tanpa akhir Mungkin akan ada seseorang yang seperti itu Ia berdiri sendirian di sungai waktu yang panjang Tanpa ada akhir di belakangnya Kemudian Sihau bertanya Dunia macam apa yang akan dituju oleh Dewa Willow? Dewa ini pun menjawab Pertempuran kuno abadi Tempat yang sangat pahit Ada yang sudah pernah pergi ke sana Tapi belum ada yang sampai ke tujuan akhir Sihau pun jadi mengerti Tempat yang dibicarakan Dewa Willow Seharusnya adalah tempat lawan-lawan itu berada Mereka bukan milik dari 3000 provinsi Dan tempat-tempat lainnya Saat mengatakan halal ini Mata Dewa Willow mengingat Masa lalu dengan penuh kasih Kemudian Dewa Willow mengatakan Banyak hal kepada Sihau Terbansuk peristiwa masa lalu Di desa batu Dan teman lama di alam bawah Ia tidak ingin membicarakan topik Yang terlalu serius lagi Dewa Willow yang diajak Sihau berbicara ini Adalah jejak yang ditinggalkan Oleh Dewa Willow di dunia ini Sebelum memasuki gerbang primordial Tidak banyak waktu yang tersisa Tubuhnya akan segera menyebar Lantas sebelum menyebar Dewa Willow ini akan menunjukkan Teknik terakhir untuk melihat Apakah sesuatu akan terjadi Di masa depan Sihau yang mendengar itu langsung terguncang Apakah ia benar-benar Akan melihat masa depan Dampak apa yang akan terjadi Jika ia melihat sebelumnya Setelah membuat keputusan Dewa Willow pun Mulai menggunakan Teknik berharganya Setelahnya Dewa Willow duduk di puncak gunung Melahap esensi matahari dan bulan Tubuhnya tampak beresonansi Dengan alam semesta yang besar Pada saat ini Gelombang kekuatan misterius melonjak Menyebar keluar Dengan Dewa Willow sebagai pusatnya Seolah-olah mereka kembali Kesaat langit dan bumi Baru dibuka Yang tersisa Hanyalah materi paling kelimitif Serta kesunyian yang mendalam Cahaya kacau tersebar keluar Energi abadi Menyelimuti udara Ada juga pertempuran hebat Yang terjadi di kejauhan Tiba-tiba suara gemuruh Meletus antara langit dan bumi Dewa Willow mulai bergerak Terus-menerus membentuk jejak Dan melantunkan mantra-nya Dewa Willow menampilkan jenis ramalan Memungkinkan Siao Untuk melihat Masa depan Yang ingin ia pelajari Apa yang ingin kamu lihat Kamu harus melihat Dengan sungguh-sungguh Dewa Willow melepaskan teriakan rendah Pada Siao Tiba-tiba sebuah sungai besar Membanjiri keluar Melonjak dari depan Mata mereka Apakah itu sungai waktu? Siao tidak tahu Tetapi ia melihat Beberapa pemandangan Yang membuat pikirannya Sangat terguncang Ada orang-orang kuno Yang berada Di masa kejayaannya Namun mereka Dengan cepat menurun Dan jatuh Dari masa keemasannya Pikiran Siao Kembali tercengang Ia tidak lagi menonton Adegan-adegan itu Melainkan Ingin melihat Tujuan akhir Dari sungai waktu ini Siao yang menyaksikan Dunia batin Dari Dewa Willow Serta masa depannya Pada saat itu Siao melihat dirinya yang lain Tetapi orang itu Jelas lebih dalam Dan lebih Berpengalaman Ia ada di dunia itu sendirian Berdiri di atas 10 ribu dao Mengalami Kesunyian Yang luar biasa Ia menahan kesedihan Selama Bertahun-tahun Tanpa akhir Ketika ia berbalik Sebenarnya Sudah tidak ada Apa-apa lagi Seluruh dunia Juga telah hancur Hanya ia sendiri Yang tersisa Di sana Ini adalah Pemandangan yang Dilihat Siao Dan hatinya Sangat Merasa sedih Kemudian Siao melihat Dewa Willow Di masa depan Tak disangka Ia melihat Sebuah Pohon Willow Hitam hangus Dan tidak bergerak Sedikit pun Siao berteriak Sangat keras Ia menolak Untuk percaya Dengan semua ini Pemandangan itu Terlalu menyedihkan Siao Meraung Dan berjanji Akan merubah Masa depan Ia akan melawan Takdir Yang sudah Dituliskan Setelah beberapa Waktu Semua Menjadi normal Kembali Keberadaan abadi Dan Kidolin Juga mendekati Siao Mereka Sedari tadi Berdiri di kejauhan Dan tidak ingin Mengganggu Kidolin Dan keberadaan abadi Bertanya Apa sebenarnya Yang sudah Dilihat Oleh Siao Mata Siao Langsung Merah Hidungnya Juga menjadi Masang Siao menatap Mereka berdua Takut Tidak akan pernah Melihat Mereka lagi Di dunia itu Ia sendiri Adalah satu-satunya Yang tersisa Yang lainnya Telah menghilang Bahkan Seseorang yang Sekuat Dua Willow Hanya meninggalkan Tumpukan Kayu yang hangus Dua Willow Hanya mengalah Nafasnya Ia sendiri Tidak dapat melihat Masa depan Untuk dirinya Namun Dari rawat wajah Siao Ia tahu Kalau ada Sesuatu Yang sangat buruk Kemudian Dua Willow Berkata Kalau masa depan itu Tidak ditentukan Apa yang anda lihat Belum tentu Menjadi kenyataan Akan selalu ada Untayan harapan Untuk mengubah Segalanya Siao yang mendengarnya Tidak lagi menjadi mendung Ia merasa Semangat hidupnya Sudah kembali Segera setelah itu Dua Willow Tidak bisa lagi Bertahan lebih lama Tubuhnya mulai runtuh Dan berubah Menjadi Untayan cahaya Sebelum menghilang Tidak Tidak berkesan Agar Siao Bisa mencari Jalan daunya Sendiri Kidaulen Juga berjalan mendekat Memberitahu Siao Tentang banyak hal Ia juga akan pergi lagi Untuk mencari Aula tertinggi Di wilayah Tak berpenghuni Beradaan abadi Juga memberikan Tepukan pada Bau Siao Dan langsung menghilang Semua hal hebat itu Telah pergi Tempat ini Segera menjadi sunyi Siao berdiri Di tempatnya Dan agak merasa linglung Kemudian Setelah beberapa waktu Siao pergi dari sana Tanpa arah tujuan Ia meninggalkan Tempat konflik ini Menuju 3000 provinsi Beberapa hari kemudian Siao Sudah pulih Dari luka-lukanya Jalannya sangat panjang Dan ia Masih punya waktu Tidak ada gunanya Untuk khawatir saat ini Daripada khawatir Siao lebih baik Santai Dan melakukan Apa yang harus Ia lakukan Kesokan harinya Siao meminjam Beberapa formasi Transportasi Untuk pergi Ke provinsi Iblis Ia ingin bertemu lagi Dengan kakeknya Sebuah gunung merapi Meletus di sana Dewa Iblis agung Berjalan keluar Dari magma Dengan semangat yang besar Seluruh tubuhnya Mengeluarkan energi darah Yang berkembang Si Song Tian Merasa sangat senang Ia tak mengira Akan benar-benar Melihat Cucunya lagi Di gunung itu Siao bercerita Banyak hal Tentang pencapaiannya Sampai sekarang Di bawah langit Nama Huang Sudah diakui Semua orang Bahkan Dia dianggap Sebagai Orang nomor satu Siao juga memberi Obat-obatan suci Serta obat Setengah ilahi Pada kakeknya Dia juga memberikan Buah Dewa Surgawi Pada si Song Tian Tentu saja Kakeknya ini Menjadi sangat terkejut Pasalnya Semua itu Didapat Siao Dengan mempertaruhkan nyawa Awalnya Ia tidak Mau menerimanya Tapi karena terus dipaksa Ia pun Langsung mengambilnya Hal ini Sebenarnya Dilakukan Siao Karena ia takut Dunia luar Sudah semakin kacau Siao telah melepaskan Pembantaian besar Di Immortal Ancient Banyak sikte Menyimpan dendam padanya Ia tak mau Orang terdekatnya Mengalami bahaya Karena perbuatannya Setelah tinggal Beberapa hari Bersama kakeknya Siao melanjutkan lagi Perjalanannya Ia ingin menjadi Lebih kuat Dan tidak bisa tinggal Di satu tempat Lalu Siao menuju Provinsi Dosa Dan pergi Ke area Yang penuh Dengan pohon Murbei Itu seperti adegan Di masa lalu Gadis-gadis Sibuk bekerja Di sekitar Pohon Murbei Api Siao berjalan Di dalam hutan sendirian Untuk menemui Seorang Teman lama Namun Tadi sangka Semua pemandangan Yang dilihatnya Di masa lalu Sudah berubah Hanya ada Abu bekas Pembakaran Di tempat itu Siao sangat bingung Dimana Huling Er Berada sekarang Pada saat itu Siao segera Merasakan Virasat buruk Ia datang Kesana Hanya untuk Mencari Huling Er Namun pada akhirnya Ia melihat Pemandangan Yang mengerikan Siao yakin Bahwa Bukan Huling Er Yang melakukan Ini semua Bahkan Jika ia ingin pergi Tidak perlu Sampai membakar Halaman kecil Kesayangannya Ketika Siao membuka Mata surgawinya Ia menemukan Beberapa petunjuk Ada Noda darah Yang telah Membeku Cukup lama Pikiran Siao segera Bergetar Gelombang Pemarahan Juga melonjak Ia sangat takut Sesuatu Yang benar-benar Buruk Akan terjadi Pada Linger Huling Er Tidak memiliki Musuh Ia tak ada Hubungannya Dengan dunia luar Persembunyianya Disini Bisa dikatakan Memisahkan dirinya Dari seluruh dunia Namun Mengapa Hal semacam ini Bisa terjadi Kemudian Siao berkeliling Kesemua area itu Tapi Ia tidak mendapat Petunjuk apapun Siao Tidak menyerah Dengan kenyataan itu Ia melakukan Perjalanan 10 ribu zang Dan menuju Kota terdekat Ia pergi Ke markas Kelan api Di kota Li Dan mengetahui Beberapa hal Itu karena Demi mendapat Berita lebih cepat Siao tidak ragu Untuk langsung Mengambil tindakan Siao bahkan Menahan beberapa Penguasa kota Dan dengan paksa Mencari Lautan Kesadarannya Benar saja Andro Ada beberapa orang Yang datang Ke gubuk Linger Untuk mencari Sesuatu Selain itu Ada beberapa orang Yang belum pergi Hingga sekarang Seketika Siao menjadi Sangat murka Wajahnya penuh Dengan niat Membunuh Ia pun Kembali ke Wilayah hutan Murbi Dan menemukan Orang-orang Yang mencurigakan Orang-orang ini Berbicara tentang Siao dan Immortal Ancient Mereka menyebutnya Sebagai keturunan Orang berdosa Sementara itu Siao berjalan Selangkah demi selangkah Wajahnya mendung Saat ia mendekati mereka Orang-orang itu Tidak tahu Mereka berjalan Menuju Sisa-sisa pondok Yang terbakar itu Di sana Mereka bercerita Tentang Kecantikan Huo Linger Mereka ingin tahu Apakah gadis itu Masih hidup Atau sudah mati Segera setelahnya Mereka berdua Merasakan Kakinya Sudah Meledak Orang-orang ini Berteriak ketakutan Semuanya Langsung berbalik Mereka hanya melihat Seorang pemuda Berjalan Mendekat Ekspresi mereka Langsung berubah Karena mereka Mengenali Penampilan Orang itu Saat ini Huang sudah ada Di depan mereka Siao menunjukkan Ke depan Dan melepaskan Seberkas Cahaya dari Ujung jarinya Orang-orang itu Berteriak dengan keras Bagian atas tubuhnya Segera meledak Bagian atas bawah mereka Terbang keluar Siao yang dipenuhi Amarah Meminta mereka Menceritakan Segalanya Nyatanya Orang-orang ini Menerima perintah Untuk menangkap Huo Ling'er Sayangnya Mereka terlambat Karena kaisar api Membawanya pergi Kemudian Kaisar api Datang lagi Dan melancarkan Pembantaian Besar-besaran Itulah mengapa Gubuk kesayangan Ling'er Terbakar Menjadi abu Segera setelah itu Siao Memahami Asal-usul Orang-orang ini Mereka adalah Orang-orang Dari lembah pedang Gua awan api Lembah senjati Lofu Dan yang lainnya Selain itu Ada juga Dua praktisi Yang berasal Dari klan surgawi Hal ini Membuat Siao Menunjukkan Tatapan dingin Di masa depan Ia akan membuat Perhitungan Dengan klan Sialan itu Siao sendiri Tidak menunjukkan Belas kasihan Pada orang-orang ini Dengan lambayan tangannya Ia membunuh Mereka Semua Siao pun Segera mengalah Nafasnya Dunia ini Begitu besar Kemana Ia harus pergi Untuk menemukan Ling'er Dalam beberapa hari Berikutnya Siao terus berkeliaran Di tempat ini Pada hari keempat Pikiran Siao Langsung bergetar Dan matanya Fokus Ke depan Ada seorang wanita Yang sedang Memetik Pohon Murbei api Sosoknya Sangat bagus Hanya saja Penampilannya Terlalu polos Di punggungnya Ada keranjang bambu Untuk mengumpulkan Daun murbei Api Sebelumnya Siao belum pernah Melihat penampilannya Tapi ketika Ia melihat matanya Pikiran Siao Teringat Dengan Ling'er Siao pun Berjalan Selangkah Demi selangkah Ketika Gadis itu Berbalik Keranjang bambu Di tangannya Langsung terjatuh Matanya Langsung dipenuhi Dengan kabut Berair Dengan suara bergetar Wanita itu Mengatakan Ternyata Kamu Sudah datang Meskipun Penampilannya Diubah Siao Masih mengenali Bahwa itu Adalah Huo Ling'er Nyatanya Ia tidak Pernah pergi Ia selalu Tinggal Di hutan Pohon Murbei Untuk Menunggu Siao Ketika Ling'er Memulihkan Penampilannya Seluruh tubuhnya Memiliki Esensi Spektual Hatinya Bergetar Dan ia Berjalan Menata Pemuda Yang ada Di depannya Siao Juga Menanyakan Apakah Ling'er Baik-baik Saja Saat ini Siao Merasakan Gelombang Kehangatan Yang perlahan Menyebar Emosi Di hatinya Seakan-akan Naik turun Ia Ingin Mengadakan Sesuatu Namun Tidak Tahu Harus Berbicara Apa Ling'er Sudah Menunggunya Dengan Setia Di tempat Berbahaya Ini Walaupun Gubuknya Sudahlah Mancur Wanita Ini Masih Menempati Janjinya Untuk Menunggu Siao Di sana Ling'er Juga Sangat Bahagia Ia Tidak Pergi Karena Takut Nantinya Siao Tidak Bisa Menemukannya Lagi Karena Itu Ia Tetap Tinggal Di Hutan Murbe Ini Siao Lantas Mengelurkan Tangannya Ia Bantu Ling'er Menyekah Keringat Yang Menutupi Wajahnya Yang Bergilau Depat Ini Sangat Panas Namun Ia Memetik Daun Murbei Sepanjang Hari Lioni Itu Sangat Biasa Tanpa Kesedihan Atau Kegembiraan Yang Besar Hanya Jenis Kehangatan Serta Jenis Pertukaran Emosi Yang Sesungguhnya Lalu Siao Mengajak Ling'er Untuk Berpesta Ada Banyak Makanan Lezat Untuk Dinikmati Siao Tertawa Sambil Menarik Tangan Hwa Ling'er Saat Ia Berjalan Mereka Menemukan Tempat Yang Damai Dengan Sungai Di Pinggirnya Ling'er Segera Tersenyum Seolah Ia Kembali Ke Alam Bawah Dan Menikmati Hidangan Bersama Siao Saat Itu Dewa Surgawi Naga Menjadi Sangat Tercengang Ia Ingin Tahu Apa Yang Sebenarnya Dialami Siao Di Immortal Ancient Dengan Santai Siao Menjawab Selain Kultivasi Itu Hanya Berkelahi Dan Membunuh Yang Lainnya Beberapa Dari Mereka Ada Juga Yang Telah Menjadi Santapannya Siao Menjadi Pemenang Dari Turnamen Di Immortal Ancient Itu Seketika Lingger Terkejut Karena Mengetahui Siao Telah Menjadi Orang Nomor Satu Di Bawah Langit Siapo Bercerita Banyak Hal Padanya Secara Melit Lingger Sangat Terpesona Ketika Ia Mendengarkan Apalagi Kini Siao Sudah Sebanding Dengan Dewa Surgawi Lingger Merasa Sangat Minder Dengan Pencapaian Siao Di Alam Atas Walaupun Miliki Darah Keturunan Vermilion Lingger Tidak Bisa Mengikuti Jejak Dari Siao Ia Terlalu Hebat Bagi Gadis Yang Hanya Memetik Pohon Murbi Lingger Merasa Sangat Sedih Dengan Bakat Yang Luar Biasa Tidak Ada Dunia Yang Bisa Menahan Siao Ia Pasti Akan Pergi Ke Kejauhan Dan Menuju Dunia Yang Lebih Besar Sambil Mematap Mata Lingger Siao Berkata Aku Bisa Membawamu Bersamaku Ke Sembilan Surga Pikiran Lingger Menjadi Sangat Terguncang Matanya Yang Indah Langsung Berkabut Ia Membuka Mulutnya Ingin Mengatakan Suatu Kehangatan Yang Tak Tertandingi Memenuhi Hatinya Hanya Mengucapkan Kata-kata Itu Saja Lingger Sudah Merasa Sangat Bahagia Ia Tidak Lagi Memikirkan Hal-hal Yang Lainnya Bisa Berpergian Bersama Dan Berada Di Sisi Siao Sudah Cukup Bagi Lingger Lalu Lingger Bertanya Apa Yang Ingin Kamu Lakukan Di Masa Depan Siao Pun Menjawab Dengan Tegas Kalau Ia Ingin Menentang Perbatasan Sunyi Ia Ingin Masuki Dunia Yang Dilihat Oleh Dewa Wilu Siao Akan Bertarung Di Sana Dan Mengubah Dunia Lingger Tak Pernah Berpikir Akan Mengambil Jalan Seperti Itu Benar Benar Suatu Yang Berskala Sangat Luar Biasa Sambil Berpesta Bersama Siao Menghadiahkan Buah Dewa Surgawi Pada Lingger Tentu Saja Garis Itu Menjadi Terpana Awalnya Ia Tak Mau Menerimanya Tapi Karena Terus Diresak Lingger Langsung Memakannya Segera Setelah Itu Simbol Tak Berujung Melonjak Memasuki Darah Dan Tulangnya Di Bawah Cahaya Kemasan Lingger Merasa Seperti Terlahir Kembali Kultivasinya Meningkat Dengan Pesat Kekuatan Magis Juga Mulai Menguat Wollinger Mengalami Perubahan Yang Sangat Jelas Pada Siang Dan Malam Berikutnya Garis Keturunan Burung Vermilion Dibuka Satu Langkah Lagi Dagingnya Menjadi Sempurna Putih Berkilau Dan Cemerlang Siao Hanya Tertawa Melihat Perubahan Itu Lingger Kini Tak Perlu Khawatir Lagi Tentang Kultivasinya Saat Kemudian Lingger Segera Menjadi Dewa Surgawi Ia Merasa Sangat Senang Dan Mengucapkan Banyak Terima Kasih Pada Siao Setelah Mereka Berdua Pergi Dari Tempat Itu Ketika Siao Dan Ho Lingger Pergian Bersama Banyak Hal Terjadi Di Dunia Luar Semua Peristiwa Di Immortal Ensign Tersebar Ke Segala Arah Hal Itu Mecuk Keributan Yang Sangat Besar Ada Beberapa Jenius Yang Reputasinya Mengucang Dunia Dan Ada Juga Yang Tenggelam Oleh Kecemerlangan Orang Lain Ada Satu Hal Lagi Yang Tidak Kala Pentingnya Para Tamu Asing Tidak Segera Pergi Mereka Menunggu Semua Jenius Kuno Dari Immortal Ensign Lintian Yang Memang Suka Bertarung Mengejar Para Jenius Kuat Yang Kembali Namun Ia Menemukan Bahwa Mereka Benar-benar Terlalu Lemah Lintian Kembali Dibuat Kecewa Oleh 3000 Provinsi Sudah Jelas Bahwa Dunia Ini Sudah Benar-benar Menurun Tapi Ia Masih Berharap Akan Mendapat Perlawanan Sengit Dari Huang Dan Raja-Raja Kuno Di Dunia Luar Angin Dan Hujan Menyapu Sang Lebat Xiao Dan Ling Berkeliaran Di Pegunungan Mereka Merasa Agak Riang Dan Juga Senang Disana Xiao Membicarakan Tentang Klan Surgawi Yang Penuh Kebencian Padanya Ia Sangat Marah Saat Mengetahui Kalau Klan Itulah Yang Pertama Kali Setelahnya Mereka Berdua Pergi Menuju Klan Surgawi Dengan Menjam Formasi Transportasi Sekala Besar Xiao Dan Ling Tiba Di Provinsi Surgga Kemudian Menggunakan Batu Dewa Xiao Melewati Formasi Untuk Memasuki Area Penting Klan Surgawi Tepat Itu Memiliki Tanaman Obat Yang Cukup Langka Karena Tidak Ada Yang Menyadarinya Xiao Dan Ling Dengan Santainya Memanen Obat Obat Itu Xiao Yang Memberi Pelajaran Yang Berat Pada Klan Surgawi Ini Tiba Tiba Sekelompok Dewa Sejati Mendatangi Xiao Yang Sedang Merampok Mereka Tampak Sangat Marah Melihat Kejadian Itu Xiao Lantas Menggunakan Teknik Petirnya Untuk Meretas Mereka Semua Hanya Dalam Sekejam Mata Dewa Sejati Terhuyung Dan Terjatuh Bukan Hanya Karena Keuatan Petir Mereka Juga Takut Saat Mengetahui Yang Datang Adalah Huang Selama Dua Minggu Terakhir Ini Siapa Yang Tidak Tahu Tentang Huang Namanya Bisa Dikatakan Telah Mengguncang Dunia Di Bawah Langit Selain Itu Beberapa Hari Terakhir Ini Klan Surgawi Berada Dalam Kerusual Pelindung Dao Kembali Dalam Keadaan Sekarang Sementara Huang Menjadi Orang Nomor Satu Di 3000 Provinsi Mereka Yakin Kalau Huang Datang Untuk Membalas Dendam Tak Berselang Lama Yun Si Juga Sampai Di Tempat Itu Ia Merasakan Jenis Perasaan Dan Emosi Yang Tak Terlukis Segera Setelahnya Ia Melihat Wanita Muda Dengan Pakaian Merah Di Sebelah Si Hau Yun Si Masih Ingat Wanita Itu Sebagai Hualing Er Ia Menatap Kosong Pada Keduanya Ia Tidak Pernah Mengharapkan Mereka Untuk Benar-benar Bergerak Bersama Sementara Itu Ada Sekelompok Orang Yang Ingin Mengirim Pesan Peringatan Ke Kota Surga Namun Si Hau Sudah Mengambil Hindakan Ia Mengulurkan Tangan Kanannya Dan Mengacurkan Kepala Mereka Itu Seperti Memukul Alat Saat Si Mengacungkan Tijunya Artefakt Dan Barang Berharga Dihancurkan Satu Demi Satu Di Sisi Lain Orang-orang Kota Surga Menyadari Ada Yang Tidak Beres Di Wilayah Luar Mereka Berteriak Dan Mencari Tahu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di Sana Si Mengambil Cermin Tulang Untuk Diberikan Pada Lingkar Cermin Itu Dapat Digunakan Sebagai Pengganti Mata Surga Beberapa Waktu Kemudian Seorang Dewa Surga Datang Untuk Melihat Masalah Yang Terjadi Ia Berteriak Agar Orang Yang Mengacau Segera Keluar Ia Juga Membawa Sekelompok Orang Keluar Dari Kota Ini Adalah Dewa Surgawi Molu Ia Pernah Dibunuh Sekali Oleh Kidaulin Sayang Roh Primordialnya Masih Selamat Hingga Ia Bisa Muncul Kembali Ia Juga Berani Mengambil Tindakan Ketika Si Hau Berada Di Ranah Ahli Tertinggi Ketika Mengingat Hal-hal Itu Sio Merasa Seolah-olah Semuanya Baru saja Terjadi Kemudian Sio Menghasilkan Skala Naga Menentang Di Tangannya Tungunya Bergoyang Dan Kini Sudah Tiba Di Depan Kota Surga Seketika Espresi Molu Langsung Berubah Ketika Melihat Sio Ia Tidak Pernah Menyangka Bahwa Pengacau Ini Sebenarnya Huang Tepat Pada Saat Ini Molu Mencaci Maki Sio Sebagai Orang Yang Sangat Bodoh Seharusnya Ia Belajar Dari Pengalaman Sebelumnya Berani Datang Klan Surgawi Berarti Sudah Siap Untuk Mengantarkan Nyawa Ketika Sio Mendengarnya Pandangannya Langsung Terlihat Dingin Sio Berkata Hari Ini Ia Akan Membawa Pembantaian Besar Besaran Itu Semua Dimulai Dari Molu Kemudian Telapak Tangannya Menampar Dengan Simul Yang Melonjak Sosok Kosong Kunpeng Juga Muncul Untuk Membunuh Molu Tak Diduga Sebuah Lorong Emas Mengelilingi Molu Untuk Melindunginya Di Dalam Ini Adalah Kuatan Dari Kota Surga Sio Pun Langsung Berteriak Dan Mengatipkan Skala Naga Menentang Sio Menggunakannya Seperti Senjata Untuk Menghancurkan Lorong Emas Besar Energi Drakonik Membanjiri Keluar Dan Memotong Lorong Emas Itu Seketika Molu Berteriak Ia Kehilangan Koneksi Dengan Caya Kemasan Ia Tidak Dapat Lagi Memperoleh Perlindungan Dari Kota Surga Kemudian Sio Dengan Cepat Bergegas Menyerang Molu Pia Lain Juga Tidak Tinggal Diam Ia Mengambil Tindakan Untuk Menyerang Juga Dengan Kekuatannya Molu Menghasilkan Sebuah Jaring Besar Ketika Jaring Ini Turun Ia Bisa Mengumpulkan Gunung Sungai Dan Semua Makhluk Hidup Namun Sayang Saat Ini Jaring Itu Kehilangan Efektivitasnya Ketika Turun Menuju Sio Seluruh Tubuhnya Menjadi Tertutup Petir Ia Menggunakan Teknik Berarek Kaiser Petir Melepaskan Semua Kuatannya Ke Arah Jaring Besar Akibatnya Jaring Itu Hangus Lantas Sio Menggerakkan Tinju Petirnya Ke Arah Mollu Sosok Dewa Surgawi Ini Segera Menahannya Dengan Teknik Beraganya Tapi Itu Sama Sama Sikali Tidak Berguna Mollu Diledakkan Terbang Hanya Dengan Serangan Pertama Tinju Berikutnya Juga Terus Mengantam Mollu Berteriak Sangat Kesakitan Seluruh Tubuhnya Compang Camping Dan Hangus Hitam Bahkan Tulangnya Mulai Terlihat Setelah Menderita Karena Serangan Itu Mollu Mencoba Melarikan Diri Namun Dia Dihentikan Lagi Oleh Sio Bila Telapak Tangannya Menebas Hingga Kepalanya Terputus Lalu Sio Langsung Mengacurkan Roh Primordialnya Semua Orang Yang Menonton Di Dinding Kota Surga Merasa Sangat Terkejut Mereka Meledak Menjadi Keributan Seorang Lewat Surgawi Terbunuh Dengan Mudah Ini Membuat Banyak Dari Mereka Menggigil Ketakutan Huang Ini Terlalu Kuat Ia Bahkan Bisa Menandingi Seorang Dewa Surgawi Dengan Suara Tinggi Sio Berkata Klan Surgawi Aku Kembali Untuk Memenuhi Janjiku Semua Dewa Surgawi Dan Pelindung Dao Bawa Semuanya Kesini Pada Saat Ini Ho Linger Juga Bergas Langit Ia Berdiri Di Samping Sio Di Dinding Atas Yun Si Memperhatikan Mereka Berdua Merasa Seolah Ia Sedang Melihat Sepasang Dewa Tau Ekspresinya Rumit Membuka Mulutnya Beberapa Kali Untuk Mengatakan Suatu Tetapi Akhirnya Hanya Menyisakan Kepahitan Pada Saat Ini Beberapa Tokoh Klan Surgawi Merasakan Penyesalannya Jika Mereka Tidak Mendorong Huang Saat Itu Tidak Mungkin Akan Berakhir Seperti Ini Sekarang Semua Orang Di Bawah Langit Tau Bahwa Huang Telah Mengolah Tiga Helai Energi Abadi Orang Seperti Ini Akhirnya Menjadi Musuh Bebuyutan Klan Surgawi Tiba Tiba Kota Surga Bersinar Seolah Matahari Yang Sangat Besar Muncul Di Langit Tes Tulang Menutupi Langit Lapis Demi Lapis Itu Menerangi Segalanya Kota Surga Tiba Tiba Bergerak Berubah Menjadi Artefak Berharga Yang Sangat Besar Dan Siap Menabrak Siao Siao Pun Terkejut Ia Bergerak Cepat Untuk Melarikan Diri Ke Kejauhan Jenis Artefak Magis Ini Terlalu Menakutkan Itu Melepaskan Kuatan Dewa Surgawi Yang Meluap Dapat Dikatakan Bahwa Ini Adalah Harta Tertinggi Klan Surgawi Siao Membawa Hulinger Bersamanya Mereka Terus Bergerak Untuk Menghindari Artefak Magis Itu Mereka Dibisa Menghadapinya Secara Langsung Saat Kemudian Seseorang Berteriak Di Kota Surga Dengan Nada Yang Membawa Kepuasan Dan Kedinginan Seorang Penjahat Kecil Sudah Berani Menyombongkan Diri Ucapan Itu Terdengar Oleh Semua Orang Para Ahli Lainnya Juga Mengucapkan Hal Yang Sama Mereka Tidak Sedikit Takut Dengan Penidasan Yang Diperlihatkan Oleh Huang Sementara Itu Ling'er Menjadi Cukup Khawatir Ia Merasa Siao Terlalu Gegabah Bagaimanapun Ini Adalah Mantan Klan Kaisar Sekarang Mereka Menyerang Dengan Kota Surga Seperti Ini Ling'er Dan Siao Berada Dalam Kondisi Bahaya Siao Pun Minta Ling'er Untuk Tidak Khawatir Ia Sudah Membuat Persiapan Sebelum Diagram Sepuluh Ia Megangnya Di Depan Untuk Melawan Tartefak Kota Surga Seketika Kota Besar Terhuyung Mundur Meninggalkan Senjuah Besar Bayangan Di Tanga Namun Di Langit Tekstulang Masih Melonjak Seperti Gelombang Laut Tepat Pada Saat Itu Diagram Sepuluh Kembali Bersinar Semua Jenis Binatang Purba Dan Burung Surgawi Muncul Dari Dalamnya Akhirnya Hamparan Tekstulang Itu Segera Berhamburan Semua Orang Di Klan Surgawi Sangat Terkejut Ini Adalah Harta Karun Tertinggi Dari Sebuah Klan Namun Tidak Bisa Melakukan Apapun Pada Pemuda Itu Mereka Mengeparkan Tinju Dengan Erat Merasakan Semacam Ketakutan Dari Dalam Kini Tak Ada Lagi Yang Tersisa Dari Klan Surgawi Pelindung Dau Juga Tidak Bisa Berbuat Tak Lama Para Tokoh Memanggil Yunxi Agar Berbicara Dengan Huang Ia Diminta Agar Huang Tidak Lagi Melepaskan Pembantayannya Yunxi Hanya Bisa Menghala Napas Pelan Ini Benar-benar Tugas Yang Membuatnya Malu Dan Pahit Suasana Hatinya Juga Tidak Terlalu Baik Ia Pun Lalu Mendekat Untuk Berbicara Dengan Siau Disana Yunxi Menanyakan Bagaimana Kabar Siau Sekarang Ia Juga Menyapa Linger Yang Kini Sudah Mendampingi Siau Namun Mereka Menjawabnya Dengan Jawaban Yang Sedikit Ketus Pikiran Yunxi Langsung Berantakan Ia Bisa Merasakan Betapa Terasingnya Dia Dibandingkan Siau Balasan Pial Lain Sangat Singkat Dan Tidak Banyak Bicara Kemudian Yunxi Bertanya Apakah Siau Bisa Melepaskan Klan Surgawi Dari Semua Ini Sangat Berat Untuk Diucapkan Oleh Gadis Santik Itu Lalu Siau Menjawab Dan Menyuruh Leluh Tua Untuk Keluar Ia Ingan Balaskan Semua Dendamnya Pada Klan Surgawi Seketika Yunxi Melebarkan Matanya Dan Merasa Sangat Terkejut Meskipun Ada Siau Tenang Jenis Nyaran Bunuh Itu Terlalu Berat Dan Menindas Ia Akan Melepaskan Pembantaian Besar Lagi Di Kejauhan Orang-orang Di Tembok Kota Tidak Bisa Mendengar Percakapan Mereka Tetapi Mereka Bisa Membaca Bibir Dan Dengan Cepat Menyimpulkan Apa Yang Ia Katakan Mereka Semua Tidak Bisa Menana Marahnya Tapi Tidak Ada Yang Bisa Mereka Lakukan Sekarang Lalu Yunxi Meminta Belas Kasian Pada Siau Agar Ia Melepaskan Lagi Klan Surgawi Klan Dapat Membayar Semua Jenis Bahan Surgawi Serta Banyak Pil Spiritual Obat Obatan Berharga Dan Yang Lainnya Namun Jawaban Siau Sangat Tegas Ia Tidak Ingin Mengambil Langkah Mundur Sekarang Ia Menyuruh Yunxi Untuk Segera Kembali Karena Sama Sama Berasa Dari Lampawa Siau Tidak Akan Persulit Tapi Jika Ahli Klan Surgawi Lainnya Mencoba Menasihati Maka Siau Akan Segera Menebangnya Yunxi Tidak Mengatakan Apa-apa Matanya Sepenuhnya Merah Ia Diam-diam Berbalik Dan Langsung Pergi Ia Menyelesaikan Tugasnya Tapi Hasilnya Ia Gagal Total Yunxi Berada Di Tengah-tengah Kedua Belah Pihak Benar-benar Dalam Situasi Yang Sangat Sulit Ia Sudah Tiba Tapi Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Beruntung Siau Tidak Berani Masuki Kota Surga Secara Langsung Itu Adalah Sebuah Tebak Suci Jika Siau Masuk Maka Ia Akan Dalam Bahaya Hari Siau Benar-benar Mempermalukan Mantan Klan Kaisar Selama Setengah Hari Jika Berita Ini Sampai Bocor Wajah Kelan Surgawi Akan Semakin Jatuh Tak Lama Berapa Orang Mulai Khawatir Dengan Dewa Kitu Pasalnya Ia Masih Berada Di Luar Kota Surga Ia Juga Tidak Tahu Dengan Semua Kejadian Ini Saat Ini Si Yaudara Rekannya Sedang Memetik Tanaman Obat Yang Berada Di Luar Kota Surga Tak Lama Dewa Kitu Muncul Lari Kejauhan Ia Diberitahu Agar Segera Memasuki Kota Surga Saat Ini Hwang Sedang Berada Di Luar Ketika Mendengarnya Kitu Langsung Melesat Seperti Peluru Tapi Sayang Ia Ketahuan Sio Sio Mengatipkan Petir Dan Sayap Kunpang Di Bungunya Kini Ia Sudah Berada Di Depan Dewa Kitu Dewa Tua Langsung Menggunakan Semua Keuatan Ilahinya Untuk Melawan Namun Sio Berhasil Menebas Kepalanya Dengan Menggunakan Inti Pedang Miliknya Hari Itu Kelan Surgawi Sudah Hilangan Dua Dewa Surgawinya Moluo Dan Kitu Terbunuh Satu Demi Satu Ini Adalah Sebuah Kerugian Besar Yang Tak Terelakkan Banyak Orang Dari Klan Surgawi Berteriak Sangat Keras Namun Tidak Ada Yang Berani Meninggalkan Kota Untuk Membalas Dendam Sebuah Sekte Yang Mulia Sekarang Bersembunyi Karena Satu Orang Benar-benar Membuat Mereka Merasa Sangat Terhina Tak Berselang Lama Pelindung Dao Yang Sedang Memulihkan Diri Akhirnya Terbangun Ia Marah Karena Suara Berisik Yang Ditimbulkan Dari Luar Lantas Seorang Ahli Melaporkan Kalau Huang Telah Berdiri Di Luar Kota Ia Juga Telah Membunuh Dua Dua Surgawi Seketika Pelindung Dao Menjadi Terkejut Ia Bertanya Apakah Iblis Willow Ada Bersamanya Ahli Ini Pun Menjawab Kalau Hanya Huang Sendirian Ketika Pelindung Dao Mendengar Ini Ia Segera Meninggalkan Isolasinya Dewa Tua Ini Akan Benar-benar Membunuh Huang Sekarang Sia Pun Cukup Senang Karena Dewa Tua Itu Akhirnya Muncul Juga Ia Adalah Tampu Kekuatan Dari Klan Surgawi Membunuh Sama Halnya Dengan Menebang Pondasi Klan Surgawi Ini Tepat Pada Saat Ini Pelindung Dao Mengeluarkan Tangan Besarnya Untuk Menangkap Sia Namun Ia Mampu Menghindarinya Pelindung Dao Terus Mencoba Tapi Ia Selalu Gagal Untuk Menangkap Sia Saat Kemudian Pelindung Dao Mulai Menggunakan Kekuatan Ramalannya Dengan Teknik Ini Ia Bisa Mencabut Nyawa Sia Secepatnya Tapi Tadi Duga Saat Teknik Ini Dirilis Pelindung Dao Malah Batuk Darah Dalam Jumlah Besar Ia Tak Bisa Menggunakan Tekniknya Dalam Jarak Yang Sangat Dekat Orang Orang Juga Merasa Bingung Dengan Apa Yang Terjadi Ketika Teknik Berharga Ini Kembali Dimunculkan Ruang Di Antara Alis Pelindung Dao Mulai Terbelah Tujuh Lubangnya Mengeluarkan Banyak Darah Ia Pun Bergumam Bagaimana Bisa Seperti Ini Saya Sudah Melihat Sudut Masa Depan Orang Ini Adalah Huang Yang Sebenarnya Setelah Meludahkan Kata-kata Ini Brindau Yang Hebat Itu Mati Di Tempatnya Teriakan Alara Mengguncang Seluruh Kota Surga Semua Orang Menjadi Sangat Sedih Sementara Itu Siau Pergi Membawa Ling'er Menjauh Dari Kota Itu Itu Karena Ia Tahu Bahwa Dirinya Tidak Bisa Menorobos Masuk Jadi Mencegah Hal-Hal Yang Tidak Terduga Terjadi Namun Efeknya Terlalu Besar Sebuah Krisis Perlahan-lahan Muncul Mengguncang Kesegala Arah Berita Ini Menyebar Semua Pihak Menjadi Gempar 3000 Provinsi Penuh Dengan Kebisingan Namun Siau Tidak Terlalu Perhatikan Ia Berpergian Dengan Ling'er Ke Beberapa Gunung Dan Lembah Ini Bukan Murni Jalan-jalan Tapi Juga Sejenis Pemahaman Dao Tempat-tempat Yang Mereka Kunjungi Semuanya Memiliki Makna Sejarah Yang Besar Seperti Kolam Dingin Yang Diduga Sebagai Tempat Tinggal Naga Sejati Punggungan Gunung Yang Pernah Ditinggali Oleh Burung Phoenix Siau Masih Berada Di Alam Pengorbanan Suci Ia Belum Masuki Alam Dewa Surgawi Pemergian Melalui Tanah Kunu Yang Terkenal Ini Itu Karena Tanpa Sadar Mereka Telah Sampai Di Provinsi Dosa Disana Siau Ingin Bertemu Dengan Kaisar Api Siau Berutang Budi Pada Pria Paruh Baya Itu Sekarang Siau Dan Huling Sedang Berjalan Bersama Hubungan Mereka Sangatlah Intim Jadi Ada Kebutuhan Yang Lebih Besar Untuk Mengunjungi Kaisar Api Lalu Linger Bertanya Kenapa Tiba-tiba Siau Ingin Siau Pun Dengan Tengah Berkata Aku Ingin Menikahi Putrinya Lebih Cepat Seketika Linger Tersipu Malu Ia Pun Langsung Memberi Pukulan Kepada Siau Ketika Sampai Di Suatu Gunung Spiritual Mereka Dihampiri Oleh Seekor Serigala Dengan Sayap Di Punggungnya Itu Adalah Serigala Yang Mereka Temukan Di Alam Bawah Siau Pun Tertawa Ia Mengangkatnya Langsung Teman Kecil Ini Cukup Melekat Padanya Saat Itu Di Sana Linger Bertanya Tentang Keberadaan Ayahnya Namun Ternyata Ia Sudah Tidak Ada Di Sana Kaisar Api Saat Ini Sedang Melakukan Perjalanan Dan Tidak Tahu Kapan Ia Akan Kembali Semua Itu Sangat Siau Sayangkan Padahal Ininya Ingin Membicarakan Masalah Pernikahan Dengan Kaisar Api Wajah Linger Kembali Menjadi Merah Ia Sangat Senang Kini Dirinya Sudah Sangat Dekat Dengan Siau Inilah Yang Sudah Ia Impikan Sejak Dulu Tidak Disangka Mimpi Ini Kini Sudah Terwujud Kemudian Siau Mengajak Serigala Terbang Itu Untuk Ikut Bersamanya Dengan Linger Mereka Pun Melakukan Perjalanan Melalui Provinsi Provinsi Besar Pada Saat Ini Mereka Mendengar Beberapa Rumor Bahwa Alam Yang Lebih Tinggi Tidak Lagi Damai Ada Dunia Kuno Di Luar 3000 Provinsi Yaitu 9 Surga Dan 10 Bumi Telah Membentuk Aliansi Yang Paling Hebat Hal Ini Benar-benar Terungkat Dalam Skala Yang Luar Biasa Pahlawan 9 Surga 10 Bumi Semuanya Berkumpul Secara Tak Terugah Akan Membangun Akademi Suci Akademi Abadi Institusi Dewa Surgawi Dan Yang Lainnya Si Hau Dan Lingar Terkejut Dengan Berita Ini Ia Tidak Punya Waktu Untuk Memahami Detil Lunia Luar Setelah Meninggalkan Immortal Ensign Sementara Itu Lingar Tinggal Di Hutan Murbi Sepanjang Waktu Mereka Tidak Terlalu Memperhatikan Hal-hal Semacam Ini Mereka Juga Saat Ini Mengetahui Bahwa Pemilihan Para Genius Heroic Telah Dimulai Kualifikasinya Dikabarkan Sangat Ketat Ini Karena Ada Ahli Muda Asing Yang Bertindak Sebagai Penjaga Gerbang Ia Sudah Mengalahkan Banyak Genius Dari Alam Yang Lebih Tinggi Jika Mampu Mengalahkan Ahli Muda Ini Maka Orang Itu Pasti Akan Diterima Setelah Mendengar Ini Semua Si Hau Merasa Agak Tertantang Yang In Tahu Bagaimana Kekuatan Ahli Dari Dunia Luar Lengar Yang Matau Ini Merasa Gawatir Lagi Ia Takut Jika Nantinya Berpisah Lagi Dengan Siau Baginya Untuk Masuki Apa Yang Disebut Akademi Diwa Surgawi Pasti Sangat Sulit Dikabarkan Hingga Sekarang Tidak Ada Satupun Yang Berhasil Memasuki Akademi Itu Siau Mencari Cari Dan Mengetahui Bahwa Ada Pertemuan Terhormat Yang Akan Berlangsung Di Provinsi Hijau Itu Dikabarkan Sebagai Pertemuan Bakat Luar Biasa Dari Berbagai Klan Undangan Dikirim Ke Berbagai Provinsi Besar Ada Desas Resus Bahwa Mereka Semua Ingin Memasuki Lembaga Dewa Surgawi Para Tamu Asing Juga Akan Berada Di Tempat Itu Siau Yang Tanpa Undangan Sudah Berada Di Provinsi Hijau Yang Melihat Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di Tempat Ini Saat Itu Kota Hijau Tidak Tampak Tenang Semuanya Mendiskusikan Seberapa Luas Sembilan Surga Dan Sepuluh Bumi Banyak Orang Yang Penasaran Dengan Kondisi Dunia Yang Berada Di Luar 3000 Provinsi Saat Ini Siau Dan Yang Lainnya Sudah Memasuki Kota Ia Mendengar Banyak Suara Diskusi Di Pusat Kota Besar Ada Gunung Batu Hitam Hangus Itu Sangat Besar Dan Tinggi Mengesankan Dan Juga Megah Meskipun Sudah Rusak Auranya Masih Sangat Mengesankan Gunung Itu Adalah Lenmark Provinsi Hijau Asal Usulnya Sangat Tidak Biasa Ada Yang Bilang Jika Itu Awalnya Adalah Dewa Gunung Yang Melebihi Master Sikte Rumor Juga Mengatakan Bahwa Ia Ingin Dan Menghasilkan Cahaya Abadi Tetapi Seberkas Petir Meretas Tubuh Aslinya Mengacurkan Ruh Primordialnya Dan Hanya Menyisakan Sepotong Tubuh Gunungnya Ada Yang Mengatakan Bahwa Gunung Itu Adalah Tempat Pertemuan Para Genius Si Hau Dan Hollinger Langsung Mendaki Gunung Orang Orang Di Sekitar Mereka Melunjukkan Ekspresi Iri Tetapi Pada Saat Yang Sama Membawa Rasa Hormat Ini Adalah Tempat Yang Menakjubkan Meskipun Badan Gunung Rusak Ada Hukum Alam Aneh Yang Mencegah Penerbangan Hanya Memungkinkan Untuk Berjalan Dengan Normal Selain Itu Mereka Yang Tingkat Kultifasinya Tidak Mencapai Alam Dewas Jati Tidak Dapat Mendakinya Si Hau Tahu Gunung Ini Memang Tidak Biasa Dia Merasa Seolah Tiga Hal Energi Abadinya Beresonansi Dengan Tempat Ini Disana Ada Toko Angur Kecil Dan Rumah Teh Di Atas Gunung Keduanya Di Luar Ruangan Ada Juga Beberapa Sajadah Yang Ditaruh Para Ahli Di Atasnya Sekilas Hau Melihat Beberapa Bakat Luar Biasa Dan Semuanya Adalah Bakat Jenius Setelah Hau Dan Huling Er Muncul Mereka Tidak Berjalan Ke Arah Kerumunan Melainkan Langsung Menuju Toko Angur Kecil Untuk Mendengarkan Diskusi Yang Lainnya Banyak Orang Berbicara Tentang Tamu Asing Itu Hingga Sekarang Tak Satupun Dari Mereka Yang Berhasil Dikalahkan Satu Orang Menghancurkan Semua Praktisi Di Seluruh 3000 Provinsi Tidak Ada Yang Bisa Menandingi Mereka Semua Ini Benar Sangat Menakutkan Tak Lama Seseorang Bernama Pri Xiaoyu Muncul Di Suatu Gedung Berhiasan Permata Ia Merupakan Individu Yang Kuat Dan Telah Masuki Immortal Ancient Ketika Xiao Melihat Kearah Bangunan Itu Ia Merasa Wanita Ini Cukup Akrab Baginya Seolah Xiao Pernah Bertemu Dengan Dia Di Immortal Ancient Beberapa Orang Mercerita Kalau Pri Xiaoyu Benar Luar Biasa Ia Berkian Tanpa Hambatan Melalui Immortal Ancient Bahkan Sosok Ini Mampu Bersaing Dengan Raja Raja Kuno Di Gunung Banyak Orang Terlihat Kagum Orang Orang Di Gedung Itu Semuanya Kuat Seperti Yang Diharapkan Kemudian Linger Mertanya Apakah Kamu Mengenali Mereka Xiao Hanya Menggelengkan Kepalanya Disamping Beberapa Orang Mendengar Percakapan Mereka Berdua Orang Orang Ini Langsung Mencipir Dan Mengatakan Tidak Semua Orang Bisa Mengenali Bakat Luar Biasa Itu Linger Langsung Melokongan Bibirnya Seseorang Mengatakan Ini Langsung Padanya Jadi Ia Secara Alami Tidak Tampak Senang Namun Ia Juga Tidak Banyak Bicara Lalu Seorang Ali Bertanya Dari Sikta Mana Linger Ini Berasal Ini Dikarenakan Sosoknya Terlalu Cantik Untuk Dipandang Sambil Menoleh Keatas Linger Menjawab Kalau Mereka Hanya Praktisi Kecil Lantas Xiao Menjawab Ucapan Orang Orang Tadi Dan Mengatakan Apakah Buruk Jika Saya Tidak Mengenali Orang Orang Jenius Itu Xiao Berkata Sambil Tertawa Dingin Lalu Berapa Orang Menjawab Kalau Mereka Telah Melihat Sendiri Kekuatan Pri Xiao Yu Di Immortal Ancient Jadi Jelas Kalau Mereka Memang Jenius Yang Santai Xiao Menyuruh Pri Xiao Yu Untuk Datang Padanya Ketika Mendengar Ucapan Itu Xiao Yu Melihat Kebawah Dan Melebarkan Pupil Matanya Yang Cantik Ia Menatap Kosong Ke Aras Xiao Segera Setelah Itu Yang Lain Juga Terkejut Karena Mengetahui Huang Ternyata Telah Datang Orang Orang Paling Kuat Di Gedung Berhaskan Belian Itu Semuanya Tercengang Mereka Memberi Hormat Pada Xiao Orang Yang Sebelumnya Mengejak Xiao Langsung Menjadi Pucat Alasan Mengapa Pasangan Pria Dan Wanita Ini Tidak Mengenali Mereka Karena Mereka Ini Terlalu Kuat Tidak Semua Orang Bisa Mengenali Huang Ketika Mereka Berada Di Immortal Ancient Tidak Semua Orang Memiliki Kualifikasi Untuk Menyaksikan Ia Sedang Bertarung Pri Xiao Yu Dan Mengusulkan Untuk Bersulang Xiao Tidak Persulit Mereka Dan Ikut Bersulang Kemudian Xiao Bertanya Tentang Tamu Asing Yang Sudah Mengacau Ia Ingin Tau Seberapa Kuat Tamu Asing Ini Lalu Xiao Yu Berkata Kalau Salah Seorang Pemuda Asing Itu Sedang Mencari Huang Yang Ada Disini Ia Sangat Ingin Bertarung Melawan Huang Xiao Yang Mendengarnya Agak Terkejut Mengapa Orang Orang Ini Secara Acak Ingin Melawannya Tiba Tiba Cahaya Warna Warni Bersinar Dari Kejauhan Langit Terkoyak Dan Langsung Meregas Menuju Kota Hijau Semua Orang Terkejut Mereka Bangkit Dan Melihat Siapa Yang Datang Saat Kemudian Sebuah Kereta Perang Yang Terbentuk Dari Tembaga Lima Warna Keluar Dari Kampaan Dengan Kecepatan Gilat Kereta Tiba Di Puncak Gunung Yang Rusak Di Sekitarnya Kosongan Terbelah Retakan Hitam Besar Muncul Satu Demi Satu Ini Adalah Kereta Perang Yang Kuat Dan Menakjukan Tidak Ada Binatang Buas Yang Menarik Kendaraan Itu Tetapi Meskipun Demikian Itu Masih Terlihat Kuat Dan Mengesankan Semua Orang Menatap Kereta Itu Dan Mereka Ingin Melihat Sosok Hebat Yang Ada Di Dalam Tiba Tiba Suara Tidak Jelas Terdengar Dari Dalam Kereta Bahasa Yang Digunakan Adalah Bahasa Kuno Sulit Bagi Seorang Untuk Mengerti Apa Arti Bahasa Itu Kemudian Suara Itu Mulai Berubah Dan Dimengerti Oleh Banyak Orang Sosok Yang Berari Dalam Kereta Berkata Provinsi 3000 Dao Benar Benar Telah Menurun Bahkan Sudah Melupakan Bahasa Ibu Dari Masa Lalu Lalu Ia Berbicara Lagi Dan Berkata Ini Adalah Pertemuan Terhormat Provinsi Jau Namun Sepertinya Tidak Ada Ahli Yang Bisa Diharapkan Tempat Ini Segera Menjadi Sunyi Orang Yang Datang Sangat Arogan Tidak Mempentingkan Orang Orang Disini Bahkan Tidak Turun Dari Kereta Kudanya Sio Sendiri Masih Duduk Santai Dan Menikmati Anggur Dan Menyesap Sendiri Adapun Serigala Kecil Langsung Membawakan Di Anggur Untuk Minumnya Sosok Dalam Kereta Itu Kembali Bersuara Dan Merasa Sangat Kecewa Dengan Pemandangan Yang Ia Lihat Ini Ia Malu Dengan Kondisi 3000 Provinsi Saat Ini Lalu Seorang Praktisi Bertanya Apa Yang Harus Dilakukan Agar Bisa Memasuki Akademi Yang Didirikan Oleh Aliansi Sembilan Surga Sepuluh Bumi Orang Dalam Kereta Menjawab Tentu Saja Dengan Mengalahkanku Ketika Semua Orang Mendengar Ini Mereka Langsung Mengerukkan Kening Kesulitannya Terlalu Besar Orang Ini Adalah Dewa Surgawi Yang Bernama Lintian Banyak Orang Sudah Mendengar Bahwa Ia Mengalahkan Banyak Dewa Surgawi Di 3000 Provinsi Tidak Mungkin Mereka Semua Bisa Mengalahkannya Tepat Pada Saat Ini Tirai Kereta Perang Mulai Diangkat Dari Sana Sosok Yang Ada Dalamnya Mulai Terlihat Nyatanya Itu Bukanlah Pemuda Heroic Yang Dibayangkan Semua Orang Melainkan Mahluk Dengan Mulut Yang Menonjol Itu Adalah Kerai Lahi Dengan Bulu Emas Dan Mulut Yang Menonjol Ia Duduk Disana Dengan Mata Seperti Lampu Emas Monyet Ini Mengenangkan Jubah Dao Penampilannya Agak Lucu Tetapi Ada Aura Kuat Yang Menyebar Keluar Tak Ada Yang Berani Memandang Rendah Dirinya Ini Adalah Dewa Surgawi Yang Sangat Kuat Kemudian Seorang Bertanya Wolehkah Kami Tahu Nama Teman Dao Ini Dengan Nada Sedingin Es Kerai Itu Mengatakan Kalau Ia Bernama Yuan Tian Dari Garis Keturunan Kerai Lahi Tongbi Ia Adalah Pelayan Dari Lintian Seketika Espresi Semua Orang Berubah Seseorang Pelayan Dari Dunia Luar Bahkan Berani Mengendarai Kereta Dengan Cara Yang Begitu Berani Bahkan Yang Memandang Rendah Orang Orang 3000 Provinsi Tujuannya Datang Kesana Adalah Untuk Mencari Apakah Ada Pahlawan Yang Layak Untuk Bergabung Dengan Akademi Dewa Surgawi Semua Orang Di Puncak Gunung Itu Menjadi Sangat Marah Lintian Mengirim Monyet Untuk Menguji Kekuatan Ahli 3000 Provinsi Ini Benar-benar Sebuah Penghinan Mendengar Perkataan Itu Wajah Yuantian Langsung Tenggelam Ia Langsung Menantang Siapapun Yang Ada Di Kedai Itu Saat Kemudian Seorang Dewa Surgawi Langsung Melawan Yuantian Ia Bawa Trompet Sebagai Artifak Magisnya Namun Sayang Dalam Beberapa Kali Pukulan Dewa Ini Sudah Dikalahkan Oleh Kera Tongbi Dengan Nada Dingin Yuantian Berkata Apakah Ini Yang Dinamakan Genius 3000 Provinsi Rata Sekerai Lahi Tongbi Menatap Xiaoyu Dan Siao Sambil Memperlihatkan Giginya Yang Seperti Salju Siao Berkata Hanya Seekor Monyet Mengapa Kamu Berlarian Dan Menyebabkan Gangguan Disini Karena Banyak Orang Yang Mandang Siao Tidak Bisa Melakukan Apa Selain Itu Siao Juga Tidak Senang Melihat Monyet Ini Ia Terlalu Arogan Benar Benar Memandang Rendah Semua Orang Disini Kera Tongbi Kemudian Bertanya Siapa Ente Sebenarnya Dengan Sombongnya Siao Meminta Yuan Tian Untuk Memanggil Tuannya Dulu Jika Tuannya Sudah Ada Maka Ia Akan Memperkenalkan Diri Ia Merasa Tidak Pantas Untuk Bertarung Dengan Kera Tongbi Seketika Kera Ini Menjadi Marah Dan Langsung Mengambil Tindakan Cakar Menjangkau Kedepan Membawa Angin Kenjang Untuk Mengkores Tulang Kukunya Juga Berwarna Emas Panjang Setengah Kaki Melengkung Seperti Kait Besi Dan Sangat Tajam Siao Masih Duduk Disana Ia Tidak Bangun Sementara Itu Linggar Merasa Gawatir Ini Dikarenakan Pihak Lain Adalah Ahli Asing Yang Sangat Kuat Namun Tiduga Siao Dapat Mengetikan Serangannya Akibatnya Yuan Tian Menjadi Semakin Dingin Ia Menunjukkan Niat Membunuh Yang Melonjak Hebat Cakar Masih Menjadi Lebih Gemerlap Sudah Melepaskan Ratusan Lapisan Teks Tulang Kini Wajah Siao Hampir Sedikit Lagi Akan Berlubang Namun Tiba-tiba Cahaya Kemasan Itu Menjadi Redup Kerailah Itu Juga Terbang Meledak Kerailah Menjadi Semakin Ngurka Kukunya Yang Menunjukkan Senjata Andalanya Telah Dipatahkan Lalu Kerailah Kembali Menyerang Dengan Menggunakan Tinju Tongbinya Lengan Kanannya Memengkak Segera Menjadi Lebih Panjang Serangan Meletus Dengan Kekuatan Saat Meledak Ke Aras Siao Berhasil Dihentikan Bahkan Siao Mengetikannya Dengan Gelas Anggurnya Dimana Semoga Anda Terhibur Dengan Cerita Saya Setelah Bertempur Dengan Luan Tian Apakah Siao Akan Bertarung Dengan Lin Tian Penasaran Dan